Menggunakan wifi tetangga tanpa izin, baik dikunci dengan password atau tidak, apalagi sampai sengaja menggobol passwordnya, hukumnya haram. Ini sama saja menggunakan milik orang lain tanpa izin. Jika kita terlanjur menggunakan wifi tetangga tanpa izin, apalagi sengaja menggobolnya, maka harus segera berhenti dan meminta maaf pada pemiliknya. Dan jika pemiliknya minta ganti rugi, maka kita harus mengganti dan membayar sesuai pemakaian. Ini sebagaimana fatwa dari Darul Ifta Al-Misriyah, bahwa menggunakan wifi berbayar adalah hak penuh pemiliknya atau peserta yang berlangganan saja. Orang lain tidak boleh memakainya kecuali ada izin dari orang yang berlangganan.